Intro Denny S 24 tahun warga Kelurahan Simpang Sungai Duren dan Eka Saputra 21 tahun yang merupakan warga Kejamatan Pasemah Air Keruh Kebatan Empat Lawak Provinsi Sumatera Selatan berhasil diamankan tim opsional Satres Krimpol Resbatahari dan tim Resmopolda Jambi pada minggu 4 Februari 2024 kemarin Keduanya diamankan petugas atas pencurian dan kekerasan terhadap korban yang bernama Abdurrahman 39 tahun yang berlama di Jalan Redkol Atarmizi Kadir Kelurahan Pakuan Baru, Kota Jambi Dari aksinya pelaku berhasil membawa 1 buah unit mobil Honda Brio dan 1 unit handphone merek OPPO Pelaku bermodus merental mobil korban yaitu dari Kota Jambi menuju Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Lalu korban sampai di suatu tempat desa Simpang Terusan Salah satu korban menodongkan senjata tajam dengan mengancam korban Korban tersebut diancam agar menurut permintaan pelaku kemudian korban lalu diikat menggunakan potongan pakaian Kedua pelaku melanjutkan perjalanan tiba di Kecamatan Batin 24 korban diturunkan dalam posisi terikat Dua orang pelaku berhasil diamankan sedangkan satu orang berhasil melarikan diri Di Kecamatan Batin 24 korban diturunkan dari dalam mobil dan posisi terikat Dan mobil peserta HP korban dibawa melihat pelaku Untuk memotif dari pelaku melakukan penjurian yang terkesan tersebut Dika mereka akan memotif bahwa uang dan mobil akan dijual Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku masih ditahan di Polres Batahari Pelaku dikenakan pasal 365 ayat 1 KUHP dengan pencurian dan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara Tim Liputan BTV melaporkan dari Kabupaten Batanghari